Intro Selamat malam, Shalom Sebelum kita mendengarkan penggunaan malam pada hari ini Kita akan mendengarkan sebuah lagu berjudul Allah itu kasih Namamu selalu kusebutkan Di dalam doaku Dengan penuh penyembahan Kasihmu senang tiasa ku kenal Dalam pujianku Dengan kerinduanku Ku rindu dunia pun merasakan Kasih yang ku rasakan Carimu Yesus Tuhan ku rindu Semua yang kau lakukan Membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih Namamu selalu kusebutkan Di dalam doaku Dengan penuh penyembahan Kasihmu senang tiasa ku kenal Dalam pujianku Dengan kerinduan Ku rindu Dunia pun merasakan Kasih yang ku rasakan Carimu Yesus Tuhan Tuhan ku rindu Semua yang kau lakukan Membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih Ku rindu Ku rindu dunia pun merasakan Kasih yang ku rasakan Kasih yang ku rasakan Kasih yang ku rasakan Darimu Yesus Tuhan ku rindu Tuhan ku rindu Semua yang kau lakukan Membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih Kau menunjukkan Allah itu kasih Kau menunjukkan Kau menunjukkan Allah itu kasih Kau menunjukkan Baiklah kita akan Bersama-sama merenungkan Firman Tuhan Tetapi sebelumnya Kita akan menghadap Tuhan Dalam doa Bapak surgawi Bapak yang penuh karunia Terima kasih Bapak Atas setiap berkat Anugerahmu yang telah Kami terima Di dalam setiap Perjalanan hidup kami Dan pada saat ini Kami akan bersama-sama Merenungkan firmanmu Berkatilah Akal budi dan pikiran kami Tuhan Biarlah roh kudusmu Memenuhi kami Untuk kami boleh Mengerti Apa yang menjadi kehendakmu Dan kami boleh Mengerti maksud Dari firmanmu Berbicara lah Tuhan Hamba mu siap mendengarkan Ampuni dosa Dan kesalahan kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang penuh kuasa Kami berdoa Amin Bapak ibu saudara sekalian Yang terkasih Firman Tuhan pada malam hari ini Mari kita bersama-sama Membaca di dalam Satu Yohanes 4 Ayat 7 dan 8 Satu Yohanes 4 Ayat 7 dan 8 Yang demikian Saudara-saudaraku yang kekasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah Dan mengenal Allah Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini Dan Jika saya bertanya Kepada para pemuda mungkin ya Siapa Raffi Ahmad Banyak yang tahu Saya yakin banyak yang tahu Oh dia kan artis Dia idola Bahkan setiap hari dia ada di televisi Kalau saya bertanya pada bapak ibu Siapa Waljina Saya yakin juga Banyak yang tahu Oh dia artis keroncong ya Penyanyi keroncong Yang berasal dari Solo dan lain-lain sebagainya Tetapi jika saya bertanya Apakah saudara mengenal mereka Saya yakin tidak semua dari kita mengenal mereka Demikian juga kita Sebagai orang Kristen Kita pasti tahu Tuhan kita Oh dia itu Tuhan yang esah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Dia itu Tuhan yang Rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menepus dosa kita Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang Penuh kasih Tetapi apakah kita juga mengenal Tuhan kita Banyak yang masih mungkin ragu Kasih yang bagaimana Saya ini jadi orang Kristen Malah menderita Hidup juga serba kekurangan Malah sakit-sakit Apa Tuhan itu pilih kasih ya Saya rasa Tuhan memang kurang mengasihi saya Dibanding dengan yang lain Dan kemudian kita bisa berpikir Oh mungkin karena saya kurang membaca Alkitab Atau kita kurang berdoa Baiklah Saya akan berdoa lebih lagi mungkin satu jam atau dua jam Itu tidak akan mengubah kasih Allah kepada kita saudara-saudara Karena apa Karena kasih Tuhan Telah tercurah sempurna untuk kita Kasihnya Begitu besar untuk kita Tanpa membeda-bedakan si A, si B, atau si C Bahkan dia mengasihi kita terlebih dahulu sebelum Kita ada Dan kalau kita merasa Tuhan kurang menyayangi kita Berarti kita lah yang kurang menyayangi Tuhan Jika kita merasa Tuhan itu jauh dari kita Kitalah yang jauh dari Tuhan Karena Kasih Tuhan itu adalah tetap dan kekal Tuhan kita dengan setia menyatakan kasihnya kepada kita Walaupun kita sebagai manusia mungkin kurang setia kepada Tuhan Lalu kita bertanya Berarti Membaca Alkitab ataupun berdoa tidak penting dong Sungguh pemikiran yang keliru Karena membaca Alkitab ataupun berdoa Itu adalah cara kita mengenal Tuhan kita dengan lebih dekat lagi Dengan membaca Alkitab kita tahu Bagaimana Tuhan bertindak atas segala sesuatu Dengan membaca Alkitab Kita tahu teladan-teladan yang diberikan Tuhan untuk kita Dan dengan berdoa Kita membuat relasi dengan Tuhan Kita bisa mengutarakan segala unek-unek kita Segala pikiran kita Namun jangan dilupakan Berikan juga waktu untuk Tuhan Untuk berbicara dengan kita Inilah guna Dari berdoa maupun Membaca Alkitab Demi pengenalan kita yang lebih dalam lagi Kepada Tuhan kita Bukan untuk supaya Tuhan lebih mengasihi kita Setelah kita mengetahui Mengenal Tuhan dengan lebih dekat Mengenal Tuhan dengan lebih dekat Menyadari bahwa kasihnya Luar biasa bagi kita Tunggu cinta Antara kita dengan Tuhan Yakinlah Yakinlah Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugrah Dari Tuhan Anugrah Keselamatan Kekal Sehingga Sehingga Kita akan Pegang teguh Keimanan kita Tuhan kita Walaupun mungkin iming-iming dunia Begitu memikat Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Lantas Apa yang harus kita lakukan untuk merespon kasih Tuhan tersebut? Di dalam ayat yang kita baca tadi Di 1 Yohanes 4 ayat 7 Tertulis Saudara-saudaraku yang kekasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah Dan mengenal Allah Saling mengasihi Adalah suatu tindakan Yang dikendaki Tuhan di dalam hidup kita sebagai Umat percaya Dan itu Adalah perintah yang utama dan terutama Seperti Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita Kasihlah Tuhan Allahmu Dengan sekenap hatimu Dan dengan sekenap jiwamu Dan dengan sekenap akal budimu Dan juga Kasihlah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Namun Pada kenyataannya Bahkan di jaman sekarang Hidup saling mengasihi Begitu sulit Kita cari Kalau kita membuka media sosial Mungkin banyak ujaran kebencian yang terjadi Mungkin di masa pandemi ini juga Banyak terjadi kesusahan Mungkin banyak orang di PHK Bisnis turun Ada yang bangkrut mungkin Dan kemudian Emosi menjadi cepat naik Orang gampang sekali marah Bahkan ada kejadian Di bulan Agustus akhir Seorang ibu tega membunuh darah dagingnya sendiri Karena kesulitan belajar online Sungguh miris Kasih kepada sesama manusia sudah terkikis Bahkan darah dagingnya sendiri Bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan Dengan iman kita kepada Tuhan Mungkin kita juga pernah Merasakan Ditekan Dijek Dihina Dibuli bahkan Tetapi apakah kita harus melawan dengan kekerasan Di dalam Alkitab Banyak telah dan Tuhan Yesus Salah satu Contoh Di Taman Gethsemane Pada saat Tuhan Di masa-masa Akhir ya Sengsaranya Untuk menuju jalan sengsara Pada saat itu Dia akan diserahkan Oleh Judas Iskariot Dan Petrus dengan gagah beraninya Menghunus pedangnya Memotong telinga Memotong telinga dari Anak buah imam besar Malkus saat itu Namun apakah Tuhan berkenan dengan itu Tidak Bapak Ibu Saudara Tuhan tidak menghendaki kekerasan Dalam bentuk apapun Karena Tuhan Tahu bahwa kekerasan itu berdampak buruk Bagi kehidupan Bahkan Untuk membela dirinya sekalipun Karena Tuhan kita juga tidak butuh Untuk dibela Bahkan Tuhan kita Mendemonstrasikan Kasihnya yang luar biasa Yang menempelkan kembali telinga Malkus Sehingga pulih kembali Malkus yang adalah Orang yang memusuhinya Dan Tuhan Tuhan Yesus juga menyadari Bahwa jalan sengsaranya Harus dia lalui dengan suka rela Karena untuk menunjukkan Kasihnya yang sempurna Kepada manusia Bapak Ibu Saudara yang terkasih Bagi kita yang mengaku percaya Dan pengikut Karakter Allah yang adalah kasih Haruslah membawa implikasi bagi kita Di dalam Yohanes tadi Ayat 8 menyatakan Barang siapa tetap berada di dalam kasih Ia tetap berada di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Artinya apa Artinya apa Artinya kita Harus melekat pada sumber kasih kita Yaitu Allah Supaya Energi Dan buah kasih Dapat kita hasilkan di dalam kehidupan kita Karena itu Membudidayakan Untuk melekat kepada Allah Harus kita tumbuhkan di dalam diri kita Supaya kita dapat memancarkan Kasih Tuhan Amin Baiklah Kita berdoa Bapak Yang Maha Kasih Terima kasih Atas firman yang kau berikan malam hari ini Yang membuat kami menyadari betapa Kasihmu sempurna atas kami Dan menyadari betapa kami sudah menerima Anugerah yang luar biasa darimu Yang berupa keselamatan kekal Dan kami mohon penyertaan roh kudusmu Di dalam kehidupan kami Sehingga kami akan terus melekat erat Kepadamu Sehingga hidup kami Boleh menghasilkan energi dan buah kasih Sehingga namamu dipermuliakan Ampunkan segala dosa kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang penuh kasih Kami telah berdoa Amin Selamat Memancarkan kasih Tuhan Amin 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 Terima kasih.